Intro Intro Sebuah mobil Toyota Avanza Bernopol S1691AO Ludes terbakar di tol Jombang, Mojokerto di km 706.400 per B sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat sore pada Minggu 16 April 2023 Kasal Patroli Jalan Raya di Lantas, Polda, Jawa Timur, AKBP Raden Erick Bangun Prakasa membenarkan adanya insiden mobil terbakar di titik ruas tol tersebut Arus lalu lintas menjelang titik ruas tol yang menjadi lokasi kejadian insiden kebakaran sempat terjadi kepadatan Pihak pengelola tol anggota Satuan PJR di Lantas, Polda, Jawa Timur bersama petugas pemadam kebakaran berjabatku memadamkan kobaran api Sementara itu, Karnit PJR Jatim 3 di Lantas, Jawa Timur, AKB Imam Syaifuddin Roji memastikan tidak ada korban jiwa atau penluka akibat insiden kebakaran mobil tersebut Sopir Andri Hermawan berusia 35 tahun, Aulia Rikki berusia 32 tahun dan kedua anaknya Perempuan berinisial SN berusia 5 tahun dan AS berusia 1 tahun dinyatakan selamat Berhasil keluar dari dalam mobil sebelum kobaran api membesar dan melumat seluruh bodi mobil Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan mendengarkan keterangan sopir beserta sejumlah saksi Imam menerangkan insiden kebakaran tersebut bermula saat mobil melaju dari lajur lambat dari arah Situ Ponda menuju Salatiga Setibanya di kilometer 706.400 per B, mesin mobil bermasalah hingga membuat laju mobil terhambat Setelah menepi lalu memeriksa sumber masalah Ternyata pada komponen kelistrikan mesin mobil terdapat korsleting Percikan api yang ditimbulkan dari korsleting tersebut menyebabkan mesin terbakar hingga membesar dan melumat seluruh bodi mobil Terima kasih